Bagi kalian yang akan daftar di SMA ke SMK. Jadi, intinya kamu harus membatalkan pendaftarannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Pak Umar akan berbagi informasi bagaimana caranya kita mengubah pilihan dari SMK ke SMA. Sebelum kita mulai, Pak Umar akan cerita pada saat Pak Umar menjadi panitia PPDP 2020, ada peserta didik yang datang pada hari pertama untuk mendaftar PPDP dengan bapaknya ke SMK. Alhamdulillah prosesnya berhasil. Selanjutnya, pada saat hari ketiga, datang lagi ke sekolah bersama ibu. Intinya ingin membatalkan. Jadi, kamu harus apabila ke SMK, pindah ke SMA juga harus dibatalkan. Begitu juga dari SMA ke SMK juga harus dibatalkan pendaftarannya terlebih dahulu. Pada saat awal, kita kan sudah memilih. Jadi, kita harus pilih terlebih dahulu SMA atau SMK. Tapi, kalau apabila terjadi perjalanan, kita harus merubahnya dari SMK ke SMA dan sebaliknya. Ini caranya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat informasi terbaru PPDP 2020. Yang sudah subscribe, mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan PPDP. Oke, kamu akan menggunakan Google Chrome untuk mengubah pendaftaran dari SMK ke SMA. Begitu juga ini dapat digunakan bagi kalian yang akan pindah dari SMA ke SMK. Menunya tidak berbeda jauh. Ya, kamu akan masuk ke demo PPDP datang 2021. Buka. Pada video sebelumnya, Pak Omar sudah mendaftar di jalur prestasi. Pak Omar akan lihat terlebih dahulu peringkat Pak Omar pada saat mendaftar. Sampai sekarang, apakah namanya masih ada? Silakan lihat deskripsi di atas. Itu video pada saat Pak Omar mendaftar di SMK Purworejo. Jadi, pindah dari SMK 2 Kepulman ke SMK Purworejo. Kamar mendaftar di sini, ya. Di Pak Omar akan coba. Ini dari SMK, karena ini akan bermanfaat bagi kalian yang akan pindah jalur. Jadi, ibarat kata rumahnya itu kamu pindah rumah, gitu. Jadi, di gedung 1 dengan gedung 2. Jadi, kamu berbeda sistemnya. Kamu harus keluar terlebih dahulu dari sistem SMK. Terus masuk ke sistem SMA, gitu. Pertama, untuk keluar, berarti kita masuk terlebih dahulu untuk membatalkan. Daftar, jadi pendaftaran mandiri. Masukkan, klik login. Silakan ketika nomor pesertanya, password, kode keamanan. Baik, selanjutnya kode keamanan. Klik login. Setelah sudah masuk login, support pendaftaran online. Halo, Merkasan. Selamat datang di dashboard pendaftaran online. Berikut adalah data peserta Anda. Bila terjadi kesalahan, silakan menuju posko pendaftaran untuk koreksi data. Predisi Pak Omar ini bisa dilaksanakan. Kalau untuk koreksi data, misalkan ada terjadi salah nilai, kamu masukkan salah. Selanjutnya, pilihan minus, mata minus, atau gigi, dan lain sebagainya. Silakan kamu bisa ke sekolah. Sekolahnya SMK atau SMA tujuan. Ini Pak Omar, lokasinya diterima di SMK Negeri 1 Purworejo, Kabupaten Purworejo, Desain, Interior, dan Teknik Furniture. Omar, untuk keluar, berarti kita akan batalkan terlebih dahulu. Ya, diklik di menu lainnya, pilih batal pendaftaran. Passwordnya, kalian bisa masukkan password. Klik lanjut. Apakah Anda benar ingin melakukan batal pendaftaran? Kalau tidak yakin, cancel. Kalau tidak, kalau yakin, oke. Klik oke. Coba kita buka tab di tab. Kita akan buka. Tadi, Purworejo. Urusannya adalah tadi, Teknik dan Interior dan Teknik Furniture. Sudah tidak ada lagi nama Pak Omar. Jadi, pada saat kalian sudah melakukan batal pendaftaran, otomatis kamu sudah keluar. Ya, sudah keluar. Sekarang kita akan masuk ke SMA. Namun, masih di tab yang sini. Biar refresh, kita Pak Omar tutup terlebih dahulu. Akan membuka dengan baru. Lagi masuk ke kita masih di demo PPDP Jatang 2020. Oke. Next. Kita akan mendaftar di SMA. Pakai jalurnya. Coba kita akan tadinya kita di SMK menggunakan jalur prestasi. Sekarang kita akan mendaftar di SMA jalur zonasi. Setelah tadi kita sudah batal pendaftaran. Ini ya. Zonasi. Daftar. Klik daftar. Ini pendaftaran mandiri. Klik login. Loginnya tadi dengan nomor peserta yang tadi. Ya, tidak berubah. Password-nya juga sama. Kita sudah bisa masuk. Jadi, kemarin ada yang tanya, Pak, saya akan membatalkan pendaftar ini satu jam sebelumnya. Itu sangat beresiko sekali bagi kalian yang akan daftar kurang satu jam terus pindah jurusan dan sebagainya. Sangat beresiko. Jadi, silakan lihat videonya, Pak Umar. Bagaimana caranya trik sukses untuk pendaftar di SMK? Ya. Baik. Kita Halo, Umar Kasan. Selamat datang di dashboard pendaftaran online. Berikut adalah data peserta Anda bila terjadi kesalahan silakan menuju posko. Sudah? Tuan lulus. Sudah? Kita disuruh up. Coba pilih sekolah langsung. Perhatikan. A0 CC8 silakan melakukan unggah berkas surat pernyataan integritas data terlebih dahulu. Kembali ke beranda. Berarti kita harus mengunggah berkas terlebih dahulu. Surat pernyataan integritas data maksimal ukuran 1 MB. Setelah itu sudah selesai, kita surat pernyataan integritas data kembali lagi ke beranda. Berkas berhasil diunggah. Selanjutnya, kita akan coba pilih sekolah. Kalau ingin dilihat berkasnya di sini. Pilih sekolah. Pilih atau tambah sekolah. Cari di sini. Kalau kita daftar di jalur zonasi, otomatis sudah keluar pilihan sekolahnya. Sudah tidak bisa daftar kalau zonasi di Semarang, di Purwujo, Semarang, apa, Purwokerto, tidak bisa. Ini sudah disediakan. Kalau kita akan daftar di SMA Negeri 2 Umen. Jurusannya, pilih jurusannya di sini, baik PS atau Baasa. Silakan kalau kita akan coba daftar di IPA. Lanjutkan. Pilihan ke-1, siswa dengan status perpindahan tugas orang tua hanya dapat mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua. Apabila terjadi seperti ini, punya kalian, kalian kan pada saat masuk ke sistem registrasi awal, itu padahal sekalian bukan anak guru, padahal ini terjadi seperti dengan punya Pak Umar. Kalian harus mengoreksi data terlebih dahulu. Jadi, untuk masuk ke sistem PPDB, kamu hanya punya satu akun nantinya. Tidak bisa kamu satu siswa, dua akun, tidak bisa. Pasti hanya punya satu akun. Kalau terjadi seperti ini, silakan kalian menuju POSCO. PPDB, SMA atau SMK, tujuan kalian. Baik. Kita akan coba masuk ke perpindahan tugas orang tua. Ya, biar. Sama, nanti prosedurnya sama. daftar. Pendaftaran mandiri. Kita sudah aktif ya. Kalau tadi sudah kita masuk ke sistem SMA, kita sudah pindah jalur, sudah bisa. Pilih sekolah. Silakan melakukan unggah berkas. Jadi, kita kembali ke beranda, kita unggah berkas lagi. Surat pernyataan integritas data. Ya. kembali ke beranda. Kita akan pilih sekolah. Informasi Anda dapat memilih maksimal satu pilihan sekolah pemilatan rekompetensi. Tambah sekolah. Kita masukkan ke BUMEN. Ada SMK Negeri Satu Ayah, SMK Satu Gombong, Karang Nyer, Satu Karang Sambung SMA Satu Mirit, SMA Satu Petan SMA SMA Satu Rowo Kolek. Pemirat akan mendaftarnya di SMA Satu Gombong. Pilihan peminatannya, Pemirat akan mengambil di bahasa. Klik lanjutkan. Kita dapat biasakan membaca informasi terlebih dahulu. Ini nama Umar Kasan, sekolah SMP Muhammadiyah Satu Kepumen, pilihan ke satu SMA Negeri Satu Gombong, Kabupaten Kepumen Pemirat Zonasi Nol. Ya, karena apa, tadi adalah Pak Omar di sistem itu terdaftarnya di perpindahan tugas orang tua, jadi otomatis langsung masuk. Tuju dengan pilihan di atas, Pemirat Zonasi Nol. Lanjutkan. Sudah, cetak bukti pendaftaran 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 pendaftarannya yaitu tutup sini tutup kita akan lihat seleksi di SMA Negeri Satu Gombong Sudah ada namanya Pak Omar Jadi itulah cara bagaimana kita pindah jalur dari SMK ke SMA B2JK ini dapat diaplikasikan bagi kalian yang akan daftar di SMA ke SMK Jadi intinya kamu harus membatalkan pendaftarannya terlebih dahulu baru masuk ke sistem aplikasi ditutup terlebih dahulu browsernya masuk lagi kamu mendaftar ulang lagi itu saja sharing dari Pak Omar mudah-mudahan sharing ini dapat bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati